Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, membuat aktivitas warga semakin tinggi. Hal ini berdampak juga pada kepadatan jalan raya dan lalu lintas di Kota Manado. Untuk itu, ke Polda Sulawesi Utara, Irjen Pol Mulyatno, yang ditemui media pada momen syukuran hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-67, di Mapolda Sulut, mengingatkan kembali warga Manado dan Sulawesi Utara untuk tertib dalam berlalu lintas, agar dapat terhindar dari bahaya kecelakaan yang fatal. Kapolda Mulyatno juga mengatakan bahwa polisi lalu lintas di momen ulang tahun Bayangkara ini harus lebih meningkatkan profesionalisme dan kinerja, khususnya di lapangan agar lebih menepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berharap dengan ulang tahun ini tentunya sebagai momen untuk ke depan meningkatkan kinerja lalu lintas dalam rangka memberikan pelayanan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas sehingga lalu lintas ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya pelayanannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat semua khususnya di kota Manado dan umumnya Sulawesi Utara ini akan semakin menyadari dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas sehingga kondisi lalu lintas semakin terwujud keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Diketahui angka kecelakaan di kota Manado pada tahun 2022 ini menurun secara signifikan dalam operasi Nyiur Melambai 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu. Untuk itu warga diimbau untuk tetap waspada dalam berkendara agar terhindar dari kecelakaan.